Intro Assalamualaikum, balik lagi sama aku Eka Halo semuanya apa kabar, semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus ya Seperti biasa di video kali ini, aku mau memberikan testimoni berhasil hamil Dari teman online kita, yang aku dapet dari DM Instagram aku Karena mereka sudah mengamalkan WM40H ataupun mencoba promil yang pernah aku share di Youtube Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT Jangan lupa kita harus tetap bersyukur Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang insya Allah akan kita nantikan syafatnya di Yawmul Qiyamah Anyway, apa kabar kalian para pejuang garis 2 Dan apa kabar juga kalian para pejuang WM40H dan WM30H Apakah kalian masih semangat untuk mengamalkan dan mencapai hajat yang ingin kalian capai? Atau kalian sudah berhasil dengan mengamalkan WM40H atau WM30H? Atau kalian mencoba promil yang pernah aku share di Youtube kemudian kalian berhasil? Coba komen di bawah ya Apa sih yang kalian dapetin? Misalnya kalian belum mendapatkan tes pegaris 2 Tapi mungkin kalian mendapatkan keberkahan-keberkahan yang lain Kalian boleh komen di bawah ya Untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku Aku capek selamat datang Kenalin aku Eka Disini aku sharing tentang promil dan juga tentang WM40H dan juga WM30H Kalau teman-teman penasaran apa itu WM40H dan WM30H Teman-teman boleh cek video-video ke sebelumnya Seputar WM40H maupun WM30H Oke kita ke testimoni yang pertama ya Kalian pasti sudah gak sabar Dan pasti ingin mensolawati maupun ingin mencontoh keberhasilan dari teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan tes pegaris 2 Dan ya it's Ini dia testimoninya Kak akhirnya aku positif hamil Nah terus aku jawab Masya Allah Alhamdulillah selamat kak Akhirnya penantiannya dijabat sama Allah Penantian berapa lama nih? Iya makasih kak Makasih banyak Aku udah selalu ngasih energi-energi positif ke aku Sampai aku udah gak seusun lagi sama Allah Kemarin aku ngikutin cara kakak yang WM40H pas bulan Ramadan Tapi gak full 40 hari ke Buruh Haid Iya kak Alhamdulillah Penantian selama 17 bulan Iya betul banget Menurut aku sangat penting ya Untuk kita itu berperasangka baik sama Allah SWT Karena apapun yang terjadi sama kita Takdir yang terjadi sama kita Itu tiada lain tiada bukan Itu sudah menjadi kehendak Allah SWT Kalau misalnya teman-teman udah penantian 1 tahun 2 tahun ya Banyak maksudnya udah beberapa lama Tapi belum dikasih ngomongan Ya kita tetap harus berperasangka baik sama Allah Karena juga yang perlu teman-teman ingat Allah itu menurut perasangka hambanya Kalau kita berperasangka baik Maka Allah akan berperasangka baik kepada kita Kalau kita berpikir positif bahwa kita akan segera hamil Maka insya Allah itu akan menjadi doa Yang didengar oleh Allah SWT Dan akan segera dihijabah oleh Allah Selanjutnya aku juga tanya YTR apa sih yang dia lakukan ya Selain doa yang 40H Iya kak lumayan lama Tapi Alhamdulillah berbuah manis Kemarin pas ramadhan aku sama suami Sempat konsumsi buah suriat kak 1 minggu Tapi aku sempat hide 1 kali Tapi Alhamdulillah bulan ini udah positif Ya Alhamdulillah Selamat buat kakaknya Semoga kehamilannya dilancarkan Dan dimudahkan sampai persalinan Dan kakak juga sama bayinya selamat Sehat Dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha Berbakti sama kedua orang tuanya Promil yang terakhir aku lakukan adalah Mengonsumsi buah suriat dan kurma muda Itu aku order di Tina Shop 123 Ini gak di endorse sama sekali Ataupun di sponsori ya Aku bener-bener order sendiri Dan Alhamdulillah lewat jalan itu Lewat ikhtiar itu Aku dikasih momongan Lanjut untuk testimoni berikutnya Assalamualaikum kak Alhamdulillah sangat saya selalu ucapkan Cerita sedikit kak ya Saya udah nikah hampir 1 tahun bulan Agustus ini Dulu sebelum menikah pun dalam hati Sudah ada cita-cita Kalau nikah pengen segera diberi momongan Sebelum puasa bulan lalu Sudah berpikir kok belum juga Kemudian saya buka-buka Youtube Alhamdulillah ketemu channelnya kakak Ada ikhtiar batin dan lahir Ini test saya lakukan kemarin Saya telan 4 hari Soalnya setiap bulan selalu teratur headnya Ya aku senang banget sih Setiap buka DM terus ada laporan positif famil Itu kayak jadi mood booster dan juga imun booster Buat aku sendiri Saya bener-bener mengikuti saran kakak Buat pasrah semua sama Allah SWT Ikhtiar batin saya Sama Amalin, Yasin, Sama Wakinga Dan lahirnya sama konsumsi madu dan buah suriat Tiap hari juga konsumsi kecambah kak Ya sebelum tes itu awalnya masih ragu kak Alhamdulillah kakak upload di Youtube buat tidak ragu tes Akhirnya paginya langsung tes kak Terima kasih kak Saya sangat yakin banget setelah sering lihat Youtube-nya kakak Semuanya harus bener-bener ikhlas, sabar, dan pasrah sama Allah Ini masih gak nyangka kak kalau telat Doakan amanah yang dititipkan ke saya sehat Tak kurang suatu apapun ya kak Sampai proses melahirkan Semoga kakak dan keluarga juga diberikan kelancaran oleh Allah Dalam segala hal baik Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Satu hal yang sering banget aku bilang di setiap romil aku Bahwa setiap hal, segala hal, apapun itu Kalau kita ingin mencapainya Maka kita harus pasrahkan semua sama Allah Pasrah disini bukan artian kita bener-bener lepas tangan Tapi kita menyerahkan hasil dari usaha kita itu sama Allah SWT Kenapa? Karena yang punya ketentuan itu Allah SWT Kita manusia tugasnya hanya beribadah, berusaha, dan juga berdoa Perkara hasilnya bagus atau gak menurut kita Itu semua udah menjadi keputusan Allah Kita gak bisa memaksakan Hasilnya itu harus sesuai dengan keinginan kita Sementara yang punya hidup kita itu Allah Jadi semuanya harus pasrah sama Allah Kita lanjut ke testimoni berikutnya Assalamualaikum kak Alhamdulillah wa syukurillah Masya Allah dan Baraka Allah Akhirnya aku positif hamil kak Setelah penantian 1 tahun 2 bulan Dan pasca keguguran 5 bulan lalu Dengan mengamalkan riada huweya 30H Dan resep JSR 1 bulan Terima kasih ya kak konten-kontennya Dan saran-sarannya untuk promil Doakan semoga lancar kehamilanku Sampai persalinan Nah yang penasaran dengan JSR apa Teman-teman bisa langsung scroll down Video-video aku sebelumnya Disana sudah aku jelaskan Apa itu JSR Jangan males ya untuk lihat video-video aku yang sebelum-sebelumnya Insya Allah banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan Dan kalau teman-teman benar-benar mengamalkan Sesuai dengan apa yang aku share di Youtube Insya Allah Insya Allah Akan berbuah manis Kita lanjut ke testimoni berikutnya Kak Alhamdulillah Saya garis 2 Penantian 6 bulan Baru ngamalin promil batin Yang kakak lakuin Kurang lebih 1 minggu udah positif Ya Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Selamat ya mbak Semoga diri bayinya sehat terus Dilancarkan dan dibudahkan kehamilannya Terus aku tanya ITR-nya apa aja nih Terus dia jawabnya Amin ya Allah Makasih doanya kak Dan makasih juga Telah ngasih tips seputar promil Aku promil menurut apa yang dilakukan oleh kakak Masya Allah Allah menggerakkan hatiku untuk subscribe Dan nonton semua video di akun Youtubenya Kak Eka Kakak sukses selalu ya Dan semoga diri bayinya sehat Dan menjadi anak yang seleh Amin amin Ya Rabbal Alamin Kita lanjut ke testimoni berikutnya Assalamualaikum kak Eka Kak aku Alhamdulillah Garis 2 setelah mengamalkan WM40H selama 2 kali Waktu baca WM40H Alhamdulillah suami dapat kerjaan baru Dan banyak lagi WM40H Dan baca lagi WM40H yang kedua Alhamdulillah aku positif Doin ya kak Aku dan dirinya sehat-sehat Amin amin Ya Rabbal Alamin Seperti biasa Aku juga menanyakan Apa aja ITR-nya selain WM40H Dan dia penantian kurang lebih 8 bulan Doin ya kak Aku dan dirinya sehat-sehat Sampai waktunya tiba nanti Amin ya Allah Waktu bulan puasa Aku lagi buka Youtube Ketemulah Youtube Kakak di timeline Awalnya aku promil Volavid dan FRA Tapi belum merceki mungkin Terus Alhamdulillah Ketemu channel kakak Akhirnya aku amalkan WM40H Di bulan pertama Suamiku dapat kerjaan baru Yang lebih baik lagi Terus aku lanjut baca lagi WM40H yang kedua Alhamdulillah Setelah selesai baca Aku telah hati kak Dan Alhamdulillah Positif Nah ternyata Kakak ini melakukan WM40H itu Gak cuma sekali ya Tapi dua kali Baca yang pertama Suaminya dapat kerjaan yang lebih baik Baca yang kedua Alhamdulillah Positif Dan aku masih suka Dapet DM Dari teman-teman yang Aku udah baca nih WM40H Udah selesai nih 40 hari Tapi kenapa ya Kok aku belum hamil juga Anyway Usaha kita mungkin kurang keras ya Usaha kita cuma segitu aja Sementara ingin kita banyak Jadi mungkin usaha kita tuh Harus lebih keras lagi Membaca WM40H itu Tidak hanya bisa 40 hari ya Tapi dilanjut Seterusnya Meskipun mungkin Gak baca setiap hari Tapi insyaallah Dengan kebiasaan-kebiasaan baik Selama 40 hari Itu akan membuat perubahan Untuk diri kita Jadi gak ada salahnya Untuk kita baca terus-terusan Dan mengharapkan Dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala Segini aja Testimony yang bisa aku share Ke teman-teman Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan bisa membuat teman-teman Para pejuang garis 2 Lebih semangat Kalau teman-teman Yang udah berhasil hamil Atau mungkin mendapat Keberkahan yang lain Dari WM40H Boleh komen di bawah Atau boleh share Di DM Instagram aku Aku akan share di Youtube aku Terima kasih udah nonton videonya Sampai habis Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh